5 ruko di Jalan Wahidin, Kota Pasuruan, selasa sore di Lahab Sijako Merah, Kepulauan Asap Hitam membumbung tinggi menghanguskan seluruh isi kelima ruko. Sumber api pertama kali muncul dari atap ruko perlengkapan rumah tangga di bagian belakang hingga merembet ke ruko lainnya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Bahkan Kepulauan Asap Hitam membumbung tinggi. Dua unit mobil PMK yang datang terlambat di lokasi kejadian menyebabkan api kian membesar dan merembet. Menurut saksi mata, api berasal dari gudang belakang ruko tempat perlengkapan rumah tangga dalam sekejap api kemudian menjalar ke ruko lain. Keluar beli keranjang terus keluar, tiba di rumah terus kelihatan kan datang ke rumah saya kan kelihatan ada apa? Asap itu. Dan tanya-tanya datangnya dari gudang belakang pagi mbak Eseng Karyawan itu. Ini ketukup jualan apa ini bu? Jualan itu? Barang pecah belah. Terus ini menjalar ke ruko yang lain? Tidak. Yang belakang, iya mungkin yang belakang. Belakang itu punya gudangnya orang ini. Dan penjalannya ketukup berkuasa mengatakan apa itu. Polisi yang datang di lokasi kejadian masih melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara kebakaran disebabkan dari arus pendek listrik. Kami juga sepertahankan masyarakat untuk berusaha untuk mengadamkannya. Saat ini masih dalam proses pemadaman. Semoga sempat kita cepat selesaikan untuk pemadaman ini. Ini berapa ruko yang terkabung? Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pasuruan, Zia Ulhag, melaporkan.